Pemerintah terus mempersiapkan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara yang akan digunakan Presiden berkantor dalam waktu dekat. Presiden akan mulai berkantor di IKN jika jalan tol dan airport telah beroperasi dan juga memastikan kesiapan air bersih sudah bisa digunakan. Terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita diklemping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi. Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa lima groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh istilahnya begitu di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya.